Selamat bagi teman-teman yang sudah diterima di Keo University dan akan menjadi mahasiswa badu di semester yang kedepan ini Baik itu mahasiswa penuh waktu maupun mahasiswa petukaran, jika ada Selamat datang di Keo dan jika ada yang bisa dibantu silahkan hubungi saya Saya juga menghubungi PPI Keo, Satuan Pelajar Indonesia Keo, via akun Instagramnya Kami akan diterima senang hati membantu teman-teman Kalau saya diminta untuk memberikan sebuah saran mengenai hal asik yang bisa dilakukan di Keo University Salah satunya tentu saja mengambil kelas dari fakultas lain Saran ini berlaku baik untuk mahasiswa badu maupun mahasiswa yang sudah lebih senior Mengambil kelas dari fakultas atau institusi lain memiliki berbagai manfaat Saya sudah membuat video tentang topik ini jadi silahkan menonton Kali ini saya mau menggunakan sebuah institusi yang kelasnya bisa teman-teman ambil Yaitu GIC Center Kepajangan dari GIC adalah Global Interdisciplinary Courses Jadi nama program ini adalah GIC dan nama institusi yang mengadakannya adalah GIC Center Apabila kita lihat keterangan dari program dan institusi ini Ada dua kunci penting yang akan kita dapatkan mengenai misi dari GIC Yaitu Interdisciplinary dan Internasional GIC bertujuan untuk membangun sumber daya manusia yang interdisipliner dan berwawasan internasional Jadi kata kunci yang pertama Interdisciplinary GIC mendorong pelajar Keo dari berbagai fakultas untuk duduk bersama mengambil kelas GIC Kunci GIC adalah pemandangan yang umum anak ekonomi dan anak fakultas sains mengambil kelas sastra bersama-sama Kemudian kata kunci yang kedua Internasional Kelas-kelas di GIC diadakan dalam bahasa Inggris Jadi bagi teman-teman yang masih belajar bahasa Jepang Kelas ini ramah bagi teman-teman Kemudian GIC juga mendorong mahasiswa full-time Keo Mahasiswa full-time Keo yang kurang Jepang Kemudian mahasiswa full-time Keo yang internasional Dan mahasiswa pertukaran digital untuk mengambil kelas bersama-sama Ini adalah salah satu upaya internasionalisasi yang dilakukan oleh Keo University Lalu kelas-kelas di GIC itu seperti apa? Menurut pengembangan saya, kelas-kelas di GIC itu umumnya levelnya adalah level pemula Karena memang kelas-kelas tersebut didesain untuk pelajar yang pengalamannya masih minim di bidang tersebut Misalnya kelas biologi yang diambil oleh anak fakultas bisnis Yang tidak banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar timpas waktu dia masih di SMA Jadi kalau teman-teman mau mengambil kelas GIC Ambillah kelas yang bidangnya belum teman-teman kenali secara mendapatkan Namun tidak semua kelas GIC itu kelas yang mudah Ada juga kelas yang levelnya level lanjutan Misalnya kelas Jazz ini Untuk masuknya saja ada Audisi Jadi kalau teman-teman mau ambil kelas ini Mungkin teman-teman mau mempersiapkan diri terlebih dahulu selama 1 semester atau 1 tahun Supaya bisa luluskan Audisi Dan Audisi adalah salah satu bentuk ujian masuk di GIC Jadi di GIC setiap sensei itu memiliki kewenangan untuk menentukan sistem seleksi ujian masuk Sistem seleksi untuk masuk kelas Ada kelas yang tidak menggunakan sistem seleksi Kemudian ada kelas yang menerapkan sistem seleksi dengan kundian Dan ada juga kelas yang menerapkan sistem seleksi dengan ujian Semaksud yang kelas GIC tadi Informasi mengenai sistem seleksi masing-masing kelas bisa di cek di selabus masing-masing kelas Dan selabus bisa di cek di video TV Education Support System Sejauh ini saya selalu mengambil kelas yang tidak ada seleksi atau yang sistem seleksinya dengan kundian Saya pernah sekali mau mengambil kelas yang ada sistem seleksi dengan ujian Itu kelas psikologi Namun saya tidak lolos seleksi ujian tersebut Jadinya tidak bisa ambil kelas itu Ya memang peminatkan tersebut banyak Yang mengambil ujian masuk itu banyak Jadi kompetisinya itu ketat sekali Kemudian hal lain yang juga penting untuk dicatat adalah sistem subjudul Mungkin fakultas asal teman-teman tidak menerapkan sistem ini Sementara itu GIC Center menerapkannya Jadi ada kemungkinan bahwa dua kelas memiliki judul yang sama Sedangkan subjudul keduanya berbeda Sebagai contoh mari kita lihat kedua kelas ini Keduanya memiliki judul yang sama yaitu Topics in Contemporary Business 2 Sedangkan subjudul keduanya berbeda Yang pertama adalah The Corporation, Corporate Finance, M&A and Valuation Dan yang kedua adalah Introduction to Risk Management How to Prepare for and Respond to the Unexpected Dan dapat kita lihat juga bahwa pengajar dan jam kelas keduanya juga berbeda Sementara itu untuk kampus kebanyakan kelas GIC diadakan di HIOSI Dan hal ini juga menarik bagi saya yang anak SFC Karena dengan mengambil kelas GIC, saya jadi tahu kampus HIOSI Jadi di semester pertama saya di Keo, sering sampai Jumat saya mengambil kelas di SFC Lalu hari Sabtu saya mengambil kelas GIC di HIOSI Kemudian jika teman-teman sudah memperoleh 40 kredit GIC Teman-teman akan mendapatkan sertifikat ini Sertifikat GIC Bentuknya mirip jasa kelulusan Maksudnya yang agak berbeda Dan jika teman-teman IPK teman-teman termasuk yang paling tinggi Teman-teman akan mendapatkan hadiah dari Direktur GIC Center 40 kredit itu bisa didapatkan dari kelas original GIC Dan juga kelas-kelas yang mendapatkan akreditasi dari GIC Center Sejauh ini ada sekitar 60 kelas original GIC Dan ada sekitar 400 kelas yang akreditasi GIC Untuk GIC Certified Courses ini Teman-teman bisa mengecek sendiri dengan fakultas besar teman-teman masing-masing Untuk SFC, kelas yang kodenya dimulai dari P6 atau C Dan diadakan dalam bahasa Inggris Mendapatkan akreditasi dari GIC Center Bicara mengenai SFC Karena SFC punya GIGA program Banyak kelas SFC yang terakreditasi oleh GIC Center Jadi anak-anak GIGA mendapatkan sertifikat GIC Walaupun banyak dari mereka yang tidak pernah mengambil kelas original dari GIC Center Jadi mereka kaget waktu diinformasikan bahwa mereka mendapatkan sertifikat GIC Kebaikan anak GIGA mendapatkan sertifikat GIC di tahun ketiga atau tahun keempat mereka Saya mendapatkan sertifikat GIC saya ini di tahun kedua Setelah saya menyelesaikan tiga semester di Keuk Kalau teman-teman mau memperoleh sertifikat GIC sesegera mungkin Prioritaskan GIC Certified Courses di fakultas asal teman-teman Dan ambillah kelas-kelas original GIC sejak semester pertama teman-teman Kelas original GIC bisa teman-teman ambil sebagai optional subject Mengenai cara pendaftaran kelas GIC Pada prinsipnya sama seperti pendaftaran kelas di fakultas lain atau institusi lain pada umumnya Teman-teman bisa mempelajari di video saya terdahulu Apabila teman-teman punya pertanyaan lanjutan silahkan tuliskan di kolom komentar Dan selamat menikmati kehidupan sebagai masterwork